PEMBICARA 1 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 Direktorat utama perencanaan, evaluasi, dan kebijakan pemeriksaan keuangan negara yang selanjutnya disebut di Tama Renfaja adalah salah satu unsur pelaksana tugas penunjang BPK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui anggota BPK yang ditetapkan sesuai peraturan BPK RI No. 1 Tahun 2023. Dita Marenfaja bertugas merumuskan perencanaan strategis dan operasional, manajemen perubahan, manajemen kinerja, manajemen pengetahuan dan risiko, evaluasi dan pelaporan pemeriksaan, serta analisis kebijakan pemeriksaan keuangan negara. Dita Marenfaja membawahi tiga direktorat, yaitu Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja, Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Keuangan Negara, dan Direktorat Analisis Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara. Dita Marenfaja PKN berperan strategis untuk mendukung tugas BPK dalam perencanaan strategis dan SDGs, proses evaluasi pelaporan dan intisar hasil pemeriksaan semesteran, menyusun pendapat BPK, mendorong tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan melalui aplikasi CPTL, penyusunan perangkat lunak, serta analisis pemeriksaan dan kelembagaan BPK. Untuk mendorong optimalisasi layanan kepada para pemangku kepentingan, Dita Marenfaja membangun zona integritas menuju WBBM berdasarkan budaya kerja. One team, one spirit, one goal to accountability for all. Dita Marenfaja telah memperoleh Predikat Wilayah Bebas Korupsi tahun 2021. Predikat WBK telah membawa pengaruh yang signifikan bagi Dita Marenfaja yaitu Meningkatnya capaian indikator kinerja utama tahun 2022 dengan skor 102,16. Memperoleh penghargaan sebagai unit kerja terbaik dalam pengelolaan keuangan tahun 2021 dan diberikan reward berupa penambahan anggaran sebesar Rp 990 juta. Meningkatnya peran Dita Marenfaja dalam mendukung pelaksanaan tugas BPK, yaitu Penerbitan IHPS secara tepat waktu dan penyampaian pendapat BPK. Pelaksanaan Foresight BPK melalui penyusunan buku seri Strategic Foresight yang berjudul Membangun kembali Indonesia dari COVID-19, skenario, peluang, dan tantangan pemerintah yang tangguh. Pelaksanaan Midterm Preview Rensra BPK tahun 2020-2024 dan penerapan perangkat BPK Performance Measurement and Evaluation Framework. Penyusunan Business Case Pemeriksaan Tematik, Frequently Asked Questions, Pemeriksaan Strategis, dan Outlook Rencana Pemeriksaan Tematik. Mengembangkan Digital Enterprise Architecture sebagai bagian tata kelola organisasi BPK dalam bentuk digital. Mendukung kegiatan internasional BPK yaitu Independent Audit Advisory Committee, Cooperative Research Project on SAI Independence in ASEAN-SAI Countries, ASEAN-SAI Audit Review Meeting on Performance Audit, Anggota Tim Peer Reviewer dalam rangka Joint Peer Review antara BPK dan ANAO, Working Groups Environmental Audit, Working Group Extractive Industries, dan Seminar Internasional Green Economy. Setiap satuan kerja di lingkungan di Tamaren Fajar telah melakukan proses pembangunan zona integritas menuju WBBM secara terpadu, yaitu Pembangunan Budaya Kerja, Visioner, Sinergi, Dinamis untuk Direkturat PSMK, I Can, I Win, and I Prevail untuk Direkturat Analisis Kebijakan, dan Empowerment, Promote, Proceed untuk Direkturat EPP. Pencapaian kinerja sebagai indikator kinerja utama, yaitu 101,95 untuk Direkturat PSMK, 103,09 untuk Direkturat Analisis Kebijakan, dan sebesar 102 untuk Direkturat EPP. Menginisiasi pengembangan aplikasi yang dibutuhkan oleh para pemeriksa dan pemangku kepentingan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Direkturat PSMK yaitu aplikasi Prisma Renstra, Prisma Risiko, Prisma Pelaporan, Prisma Kinerja, Portal Renstra, BPK PMEF, dan ITREK. Direkturat Analisis Kebijakan PKM yaitu aplikasi Simple, Komunitas Leadbank Live, Portal Komitir SPKN, Aplikasi Jurnal, dan Aplikasi Siap Ban Parpol. Direkturat EPP yaitu Aplikasi Smart, Aplikasi Sikap, Aplikasi Sikat, Aplikasi CPTL, dan Portal IHPS. Mendorong unsur pengungkit dalam pembangunan ZI, yaitu Pada manajemen perubahan telah mendorong implementasi budaya kerja dan aplikasi untuk mempermudah budaya kerja dan pelayanan publik, penunjukkan agen perubahan, dan mendudukan pimpinan satuan kerja sebagai role model. Pada penataan tata laksana melalui pembangunan aplikasi simple, pelaksanaan survei keterterapan perangkat lunak, serta optimalisasi pemberian pelayanan publik melalui PPID Birohumas dan KSI. Pada penataan sistem manajemen aparatur melalui penggunaan sistem informasi, aplikasi SDM BPK, Prisma SKP, aplikasi kelola tugas, pengembangan komunitas lead bank life, tingkat kepatuhan penyampaian SPT, LHKPN, dan LHKASN yang mencapai 100%, serta penganugerahan pegawai teladan. Pada penguatan akutabilitas telah dilaksanakan koordinasi pemantauan dan tindak lanjut atas program kerja dan anggaran dalam rapat manajemen secara rutin dan berjenjang yang terpantau dalam aplikasi Prisma Kinerja, pelaporan, dan SKP. Pada penguatan pengawasan telah dilaksanakan peringatan kode etik dalam surat tugas, sosialisasi gratifikasi, dan whistleblowing system melalui KLL, arahan pimpinan dalam kegiatan town hall triwulanan, penerapan SPIP, manajemen risiko, dan penerapan governance risk compliance, inisiatif strategis budaya risiko, klinik counseling manajemen risiko, serta penanganan benturan kepentingan. Pada peningkatan kualitas pelayanan publik telah diinisiasi pembangunan berbagai macam layanan menggunakan teknologi informasi, baik secara eksternal melalui aplikasi Sikap, SIPTL, dan Jurnal. Secara internal, pelayanan di Tama Renfaja dinamakan Rejoice, Renfaja One Stop Service, yaitu pelayanan penyusunan rencana strategis, rencana tahunan dan anggaran, manajemen perubahan, manajemen kinerja, manajemen risiko, dan manajemen pengetahuan, pengembangan perangkat lunak, serta evaluasi hasil pemeriksaan dan pelaporan IHPS. Dita Marenfaja juga berperan mendorong pembangunan zona integritas, antara lain penunjukan sebagai pendamping Satger AKN 2 yang mengikuti penilaian WBK tahun 2023, konsultasi satuan kerja BPK yang akan mengejukan penilaian WBK atau WBBM terkait indikator kinerja utama terkait indikator kinerja utama keuangan dan inovasi serta adanya studi banding dari instasi lain yaitu Kementerian Keuangan dan LPS terkait pemeriksaan kinerja dan standar biaya keluaran. Pembangunan zona integritas menuju WBBM bertujuan untuk mewujudkan Direkturat Utama Perencanaan Evaluasi dan Kebijakan Pemeriksaan Kewangan Negara sebagai suatu wilayah birokrasi yang bersih dan melayani kepada seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan BPK dan untuk Indonesia yang lebih baik. Kami siap untuk membangun surah integritas menuju WBBM dengan semangat. One team, one spirit, one goal. Salam Rejoice! Renfaja One Stop Service untuk Anda semua dengan penuh integritas. Terima kasih. Terima kasih.